Kisah Cinta El Rumi dan Sifahaju yang baru saja dimulai sedang menarik perhatian besar di media sosial. Meski hubungan mereka masih tergolong sangat baru, sudah banyak penggemar yang memberikan dukungan penuh dan bahkan berharap agar mereka segera menikah. Respon positif dari para penggemar menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap pasangan muda ini. Dengan banyak dari mereka yang tak sabar melihat El Rumi dan Sifahaju melangkah ke jenjang pernikahan. Namun di tengah kabar bahagia tentang hubungan baru El Rumi dan Sifahaju, beberapa pengguna media sosial masih saja membicarakan hubungan masa lalu El Rumi dengan mantan kekasihnya Marsha Arwan. Banyak warganet yang merasa simpati kepada Marsha Arwan, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa El Rumi dan Marsha Arwan pernah menjalin hubungan asmara selama 6 tahun. Bahkan sebelum mereka resmi berpacaran, keduanya sudah menjalin kedekatan sebagai teman. Kenangan hubungan panjang dan pertemanan yang sangat erat, membuat banyak orang merasa prihatin terhadap Marsha di tengah sorotan terhadap hubungan baru El Rumi. Namun hubungan mereka berakhir pada tahun 2019 karena alasan yang sangat krusial dan sulit untuk diatasi. Hal ini pernah dijelaskan oleh ibu El Rumi, Maya Estianti. Banyak netizen yang penasaran dan bertanya-tanya sebenarnya kalian terlihat sangat cocok, tetapi mungkin perbedaan agama yang membuat kalian harus berpisah, ungkap mantan istri Ahmad Dhani tersebut. Menurut Maya, meskipun banyak yang melihat kecocokan di antara El Rumi dan Marsha Arwan, perbedaan keyakinan menjadi hambatan besar yang tidak bisa diabaikan. Sehingga mereka memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang sudah terjalin cukup lama. Jadi ya itu hal yang paling berat sih, sambungnya. Maya Estianti mengatakan hal itu tepat di depan Marsha Arwan. Aduh kalau udah kesitu tuh sudah susah ya, jawab perempuan 27 tahun itu. Maya Estianti juga memberikan pandangannya mengenai pengalaman cinta beda agama yang pernah dialami oleh El Rumi dan Marsha Arwan. Menurut Maya, perasaan yang mereka alami mirip dengan cinta terlarang. Itu seperti mencintai seseorang yang, aduh aku sangat menyukainya, tetapi dia sudah menjadi milik orang lain. Maya menyamakan situasi ini dengan perasaan berat mencintai seseorang yang tidak mungkin dimiliki. Karena itu buat sebagian besar orang masalah, jadi ya sudah, makanya itu hal yang paling berat, bungkasnya. Marsha Arwan memang memiliki keyakinan yang berbeda dari El Rumi. Ia memenuhk agama Kristen, sedangkan El beragama Islam.